So much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi! Hey, ini aku Blippi, dan lihatlah yang di belakangku. Wow, logo yang keren! Apa tulisannya? PsyCard International Speedway. Ah, ya, hari ini aku di PsyCard International Speedway di Takwila, Washington. Hey, dan lihat itu, dan itu, apa itu? Benar, itu adalah go-kart! Hari ini, kau dan aku akan belajar dan mengemudi go-kart! Wah, kau lihat itu? Itu adalah bendera! Benar, saat balapan go-kart, sangatlah penting untuk mendengarkan pemegang bendera. Ya, karena mesin go-kart sangatlah bising. Teriakan mereka mungkin tidak terdengar, dan dengan helm tidak bisa mendengar mereka. Jadi, kau bisa berkomunikasi dengan bendera warna-warni. Mari pelajari warnanya! Wow, apa warna bendera ini? Ya, bendera itu berwarna hijau. Dan, ini artinya lomba dimulai. Begitu bendera hijaunya dikibarkan, waktunya untuk melaju. Hahaha, wow, lihatlah bendera ini. Ya, bendera ini berwarna kuning. Ya, dan bendera kuning, saat melihat pemegangnya, artinya itu melambatlah. Ya, jangan melintas. Itu artinya ada sedikit masalah pada lintasan. Jadi, ekstra hati-hati. Artinya waspada. Wow, lihat bendera ini. Wow, ya, warnanya merah. Ini seperti rambu berhenti, atau lampu merah. Artinya, harus segera berhenti. Mungkin ada masalah besar pada jalur itu. Mungkin dua gokar mengalami selip, dan mereka menghalangi jalurnya. Ya, siapa tahu, bendera ini hanya berarti berhenti saat melihatnya. Oh, bendera lagi. Wow, apa warna bendera ini? Iya, satu dari dua warna favoritku. Hahaha, ini adalah bendera biru. Dan saat kau lihat pemegang bendera mengangkatnya, dan mengibarkannya, itu berarti menyingkirlah. Biarkan yang lain lewat. Ya, mungkin aku akan belaju lambat. Dan itu berarti, jika aku melihat bendera biru, aku harus menyingkir, agar yang lainnya lewat. Ya, keamanan lintasan itu sangatlah penting. Oh, lihat yang ini. Bendera hitam. Kau keluar dari balapan. Ya ampun, kedengarannya tidak menyenangkan. Ya, kau mungkin mendapatkan ini jika melakukan sesuatu yang dilarang. Misalnya, kau menabrak gokar yang lain. Ya, benar, kau tidak boleh menabrak gokar yang lainnya. Ini bukan bom-bom kar, ini gokar. Wih! Haha, oh, ya. Bendera putih. Artinya, satu putaran lagi. Wow, kau tahu artinya? Injak gasnya dan melaju untuk menang. Haha, dan bendera terakhir. Benar, bendera kotak-kotak hitam putih. Artinya, balapan telah usai dan mungkin kau lah pemenangnya. Haha. Wow, lihat ini. Ya, ini adalah gokar. Iya, kita belajar tentang gokar. Hei, ayo pelajari bagian-bagian gokar. Wow, benda ini sangat menakjubkan. Hei, kau tahu ini disebut apa? Benar, ini tempat kau duduk. Haha, ya. Dan ini disebut dengan jog. Wow, lihat yang ku pegang. Wih, wih. Haha, benar. Ini adalah setirnya. Cukup keren, ya. Begini caramu belok kiri dan kanan. Ya, wih. Seperti setir di mobil atau truk. Ya, gokar juga punya roda setir. Coba lihat apa yang diinjak kakiku. Ya, ini. Lihat yang merah. Ini adalah pedal rem. Ya, jika kau menginjaknya, ini akan menghentikan gokarnya. Apa kau lihat yang di sini? Apa warna yang satu ini? Ya, warnanya hijau. Dan kau tahu apa arti hijau? Hijau berarti maju. Wow. Wow, lihatlah ini. Ya, satu kelebihan gokar adalah nyaman dan juga aman karena memiliki sabuk pengaman. Kau harus ingat untuk selalu memakai sabuk pengaman di mobil. Ya, lalu tentu saja kita akan pakai helm juga. Wow, lihat di sini. Persis di tengah. Nah, ini adalah tempat untukmu mengisi gokar dengan bahan bakar. Gokar ini memakai bensin. Ayo kita buka. Wow, ini sudah terisi penuh. Sepertinya siap dikendarai. Haha, nah hei, kau pernah melihat mesin gokar sebelumnya? Ayo kita lihat. Baiklah. Wah, lihat ini. Ayo buka penutupnya. Wow. Cobalah lihat mesin gokar ini. Wow, inilah yang menghasilkan tenaganya. Bensin masuk ke sini, bercampur dengan udara, lalu ada percikan dari busi, dan kemudian terciptalah tenaga. Hahaha, wow. Mesin yang sangat keren. Menurutku, waktunya untuk mengendarai gokar ini. Wow. Wow, lihatlah semua gokar ini. Aku bersemangat sekali mengalahkan rekor putaran. Haha. Wow, lihatlah. Wow. Kau lihat semua gokar ini? Ya, semua gokar ini memiliki plat nomor merah. Oh, itu keren. Wow. Wow. Dan lihatlah semua gokar yang ini. Semua gokarnya memiliki plat nomor warna hitam. Wow. Begitu banyak nomor. Ayo. Wow. Lihatlah angka ini. Ini angka berapa ya? Ada angka satu dan enam. Benar. Enam belas. Hahaha. Ya. Wow. Dua angka yang sama. Dan kedua angkanya adalah dua. 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 Angka berapa itu? Benar. Dua puluh dua. Bagus sekali. Hei, aku punya hitung-hitungan matematika sederhana untukmu. Coba kita lihat. Berapa? Satu tambah dua. Satu tambah dua. Satu dua. Satu dua. Tiga. Benar. Angka tiga. Hihihi ya. Gokar-gokar ini terlihat sangat menyenangkan. Hei, ayo pilih yang di depan sana. Lalu, mari kita berkendara. Hmm, coba lihat. Bagaimana dengan yang ini? Baiklah, ayo naik. Hahaha. Wow, wow, wow. Jangan dulu. Kau harus sangatlah aman saat mengendarai Gokar. Mari kita pilih helm. Hahaha. Wow. Lihatlah semua helm yang bisa kita pilih ini. Wow, aku senang sekali. Wow. Lihat helm yang ini. Benar. Helm ini tampak keren sekali. Ini ada warna hijau, hitam, putih. Wow. Dan perak berkilau. Hahaha. Wow. Hahaha. Wow. Sepertinya kita pilih satu dari dua warna favoritku. Ya benar. Helm biru. Wow. Helm ini tampak keren. Lihatlah helm yang ini. Ya. Apa warna helm ini? Benar. Warnanya pink. Aku suka helm ini. Helm sangatlah penting untuk menjaga kepalamu aman dan nyaman saat balapan Gokar. Hahaha. Jangan melupakan warna merah. Wow. Lihatlah ini. Wih, wih, wih. Hahaha. Dan warna helm terakhir yang ada adalah warna kuning. Ya. Ini warna yang bagus. Ini mengingatkanku pada warna matahari, ya kan? Ya. Ya ampun. Ada begitu banyak warna helm di sini. Hmm. Apa warna helm yang akan kau pilih? Hahaha. Aku suka warna itu. Hmm. Tapi aku perlu helmnya sekarang. Bagaimana ya? Aku punya ide. Kenapa tidak pakai peralatan keselamatanku sendiri saja? Celana. Hah. Yeah. Wuhu. Sarun tangan. Wow. Yeah. Hahaha. Wih. Helm. Yeah. Sekarang aku siap balapan. Haha. Ayo. Baiklah. Sepertinya aku sudah siap. Ah. Duduk di Gokar. Uh. Utamakan keselamatan. Kita harus pakai helmnya. Dan harus pastikan kita sudah memakai sabuk pengaman. Baiklah, Blipi. Kau sekarang siap berangkat. Tapi rekor tracknya 23,3. Apa kau bisa kalahkan? Aku tidak pernah sesiap ini sebelumnya. Aku tidak pernah sesiap ini sebelumnya. Kemal-kan-kan-kan-kan teruskan algunserwanes ini surimu. Terima kasih. Astaga, menakjubkan sekali. Apa kau lihat kecepatan laju kita tadi? Oh, aku suka gokar. Wah, menyenangkan sekali berada di PsyCard International Speedway ini di Tukwila di Washington. Nah, video ini berakhir sampai di sini. Tapi kalau ingin menonton videoku yang lain, kalian bisa mencari namaku saja. Maukah kalian mengejar namaku bersama? B-L-I-P-P-I. Blipi, kerja bagus. Baiklah, sampai jumpa lagi. Dadah. Yeah, musik yang bagus sekali. Hey, ini aku Blipi. Dan sekarang aku sedang mendengarkan musik. Tapi coba lihat ini. Hahaha, kalian tahu ini? Ini adalah kaus tie-dye. Dan hari ini kita akan membuat kaus tie-dye. Wow, sangat berwarna-warni. Mari kita sebutkan warna-warnanya. Yang paling atas adalah warna biru. Ya, lalu di bawahnya sepertinya warna pink atau merah. Merah muda. Hahaha, kita bisa melihat warna kuning seperti warna matahari. Lalu warna oranye di paling bawah. Kalian melihatnya? Wow, kaus ini benar-benar keren. Hahaha, baiklah. Mari kita ambil alat-alat dan membuat kaus tie-dye kita sendiri. Wuhuuu, haha. Wuhuuu, coba lihat. Kita punya semua peralatannya dan perlengkapan yang kita butuhkan untuk membuat kaus tie-dye. Baiklah, kita tidak butuh ini karena kita akan buat sendiri. Jadi, pertama kalian siapkan kaus warna putih. Ya, seperti ini. Lihat. Lalu kalian ambil pewarna. Ya, coba kita lihat. Pewarna kain. Ini adalah pewarna kain oranye. Yang ini warna merah. Yang ini adalah biru. Dan yang ini adalah ungu. Dan yang ini warna kuning. Hahaha. Lalu kita punya karet gelang. Kita ikat kausnya dengan sangat erat. Lalu kita semprotkan pewarna di atasnya. Tapi, kalian harus memakai sarung tangan. Karena kalau tidak, tangan kalian akan kotor. Aku tidak mau itu. Dan kita juga punya kantung untuk nanti. Akan ku jelaskan untuk apa ya. Kemudian, air. Oke. Nah, langkah pertama. Kita harus membasahi kausnya. Seperti ini. Basahi secara merata. Wow. Hahaha. Airnya sangat dingin. Oke. Peras seluruh airnya. Wow. Hahaha. Hahaha. Kita sangat kuat. Oke. Kemudian, kita letakkan kausnya di atas meja. Ya, dan apa yang keren dari tie-dye adalah kalian bisa membuat desain yang bermacam-macam. Dan itu semua tergantung bagaimana kalian memutar dan memeras kausnya dan berapa banyak karet gelang yang dipakai. Jadi, jadi, ayo kita, ayo kita putar. Hahaha. Aku suka motif putaran. Ya, itu seperti motif es krim. Aku suka es krim. Oke. Ini dia. Kita putar saja. Putar. Oh, sempurna. Hahaha. Wow. Aku tidak sabar untuk memilih warna-warnanya. Oke. Ini dia. Kemudian, kalian punya kaus yang tergumpal. Kalian bisa saja menggumpalnya, tapi aku memilih untuk memutarnya. Lalu, kalian ambil karet gelang. Kemudian, ikat bagian atas dan bawahnya dari kaus ini. Seperti ini. Ya, kaus putih ini akan menjadi sangat berwarna. Baiklah, kita akan pakai dua karet gelang. Sekarang, tiga karet gelang. Sempurna. Ini terlihat sangat bagus. Lalu, kita beri karet gelang keempat. Wow. Maukah kalian berhitung bersamaku? Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Hahaha. Bagus. Baiklah, waktunya untuk memilih warnanya. Tapi ingatlah. Hahaha. Kita harus pakai sarung tangan. Oke. Ini dia. Satu sarung tangan. Dua sarung tangan. Hahaha. Satu. Dua. Oke. Baiklah. Kita punya banyak sekali warna. Aku tahu. Sepertinya aku akan memilih dua warna. Dua warna favoritku. Kalian tahu warna apa itu? Ya, kalian pasti tahu. Ya, biru dan oranye. Oke. Inilah dua warna itu. Kemudian, ayo buka tutupnya. Lalu, kalian semprotkan di atas kaos kalian dengan bebas. Ya, aku akan beri warna biru di sini. Pindah sedikit dan beri warna biru di sini. Lalu sedikit biru di sini. Hah? Dan sedikit biru di sini. Wow. Tadinya kaos ini berwarna putih. Tapi sekarang jadi apa warnanya ya? Ya, ada dua warna. Biru dan putih. Iya. Oke. Kita beri lagi sedikit warna. Wih, wih, wih. Hahaha. Oke. Lalu warna lain yang sudah aku siapkan adalah oranye. Ayo. Kita warnai bagian putih ini menjadi warna oranye. Ini dia. Wow. Kita melakukannya dengan sangat baik. Ini dia. Sempurna. Wow. Luar biasa. Wow. Ini terlihat sangat bagus. Kalian bisa melihatnya? Warnanya biru dan oranye. Oke. Kita simpan dulu. Sekarang kalian silakan ambil kantong plastik besar dan masukkan kaosnya. Kemudian tutup rapat. Dan sekarang kita harus menunggu. Kalian harus menutupnya sampai sekitar enam jam. Dan kalian bisa menyimpannya selama 24 jam. Jika kalian mau, semakin lama menyimpannya dalam kantong, semakin gelap dan kuat warna yang akan dihasilkan. Hmm. Aku rasa kita sebaiknya menunggu delapan jam. Jadi. Mari kita tunggu. Hmm. Sepertinya sudah hampir selesai. Tapi yang sebaiknya kita lakukan, mencampur dua warna dan melihat warna apa yang dihasilkan. Pertama kita ambil biru. Wow. Kalian lihat itu? Wow. Keren sekali. Wow. Air warna biru. Kemudian kita ambil warna merah. Semoga ini tidak tumpah ya. Karena aku tidak memakai sarung tangan lagi. Baiklah. Ini dia. Biru dan merah. Wow. Warna apakah itu? Aku punya alat pengaduk di sini. Haha. Wow. Ya. Biru dan merah menghasilkan warna ungu. Wow. Mari kita tambahkan sedikit warna merahnya. Wow. Sekarang warnanya jadi ungu tua. Wow. Haha. Seru sekali. Oke. Nah. Aku rasa kaos kita sudah cukup lama berada di dalam sana. Kira-kira sudah sekitar, ya, beberapa jam. Ya. Jadi sekarang aku akan membawanya ke wastafel, melepaskan karet gelangnya, dan membilasnya. Kemudian aku akan membawanya ke pengering pakaian. Aku akan segera kembali, oke? Wow. Ini sungguh luar biasa. Haha. Kaos kita sudah selesai. Wow. Baiklah. Ini dia. Kalian lihat? Wow. Ya. Warnanya biru dan oranye. Kalian bisa lihat bagian yang aku putar. Ya, ada di sini. Wow. Ini keren sekali. Mari kita pakai. Hihihi. Wow. Bagaimana penampilanku? Hahaha. Ini sungguh luar biasa. Aku suka membuat kaos tie-dye. Wuh. Haha. Yeah. Wuhu. Aku sangat menyukai kaos tie-dye. Hohoho. Mungkin selanjutnya kalian bisa membuat sendiri kaos tie-dye di rumah. Hihihi. Aku sungguh penasaran melihat kreasi yang kalian buat. Hihihi. Baiklah. Ya. Ini adalah akhir dari video ini. Tapi kalau ingin menonton videoku yang lain. Kalian hanya perlu mencari nama aku. Mau mengeja nama aku bersama-sama? Hihihi. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bagus sekali. Baiklah. Sampai jumpa. Wuhu. 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 Hihihi. Ini aku Blippi. Dan hari ini kita di Rolling Robots di Los Angeles Barat. Haha. Toko ini luar biasa. Ayo. Wow. Coba lihat. Wow. Tempat ini adalah semua tentang robot. Dan tentu aku suka sekali robot. Wow. Hey. Ada satu di sini. Ayo kita putar. Dan lepaskan. Oh robot yang konyol. Wow. Ayo lihat ada apa lagi di sini. Wow. Lihat semua ini. Oh. Ada satu robot. Hahaha. Ini seperti kuas. Hmm. Hehehe. Uh. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukannya. Aku tidak tahu. Tapi warnanya biru. Dan abu-abu. Wow. Wow. Yang ini seperti untuk bersih-bersih. Wi-i. 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 Hahaha. Oh. Hewan apa ya yang seperti ini? Benar. Kepiting. Uhuh. 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 Dan yang ini sepertinya mirip dengan serangga. Wow. Keren sekali. Lihat kaki-kakinya. Oh. Dan coba lihat satu lagi di sini. Oh. Yang ini pasti warna. Haha. Keren sekali. Ayo lanjut menjelajah. Hah? Wow. Coba lihat ini. Semua ini adalah piala. Lihatlah. Wow. Tim ini memenangkan piala ini karena mereka membawa robot-robot ini. Lalu mereka menyelesaikan tantangannya dengan sangat cepat. Wow. Hebat sekali, Tim. Wow. Masih ada benda-benda keren di belakang sini. Wow. Coba lihat area ini. Di area ini ada robot-robot dan benda-benda yang tentunya sangat keren. Lihatlah. Wow. Ini berwarna apa ya? Wow. Wow. Yang ini berwarna biru dan yang ini berwarna oranye. Dua warna favoritku. Wulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Siap, ini dia. Baiklah, mari kita lanjut menjelajah. Hahaha, kalian lihat robot-robot ini. Semua robot ini dirancang, dirakit, dan dikodekan oleh anak-anak. Lihatlah ini. Wow, lihat ini adalah Bleepy Bot. Wow, hey Bleepy Bot. Bahkan topiku juga ada di Bleepy. Dan cobalah lihat yang ini, Bleepy Bot senang sekali melakukan tos. Lihat. Wow, lihat yang ini. Di sini. Ya, sekarang dua-duanya. Ya. Wuhu. Hahaha. Ya. Wow, siapa kau? Namaku Sammy. Wuhu, Sammy senang berkenalan. Aku Bleepy. Kau sedang apa? Aku sedang membuat kode untuk robotku. Wow, kode? Apa artinya itu? Kode seperti instruksi yang kita berikan pada robot untuk kita perintahkan sesuatu. Wow, itu keren sekali. Maukah perlihatkan padaku robot yang sudah kau kodekan? Oh, tentu saja. Ada di sebelah sini. Ini adalah robot yang ku rakit dan aku kodekan bersama dengan rekan satu timku. Wow, robot ini benar-benar sangat keren. Apakah kau sudah menamai robot ini? Tidak, kami belum memberinya nama. Tidak tahu kenapa. Hah, ya mungkin kalian dan aku bisa pikirkan sebuah nama untuk robot ini setelah kita lihat kemampuannya. Maukah kau perlihatkan apa yang bisa dilakukannya? Tentu. Wow, robotnya mulai menyusun kubus-kubus. Wow, kalian lihat itu? Itu keren sekali. Ya, sebaiknya robot ini kita namakan... Steky. Ya, Steky. Steky si robot. Itu keren sekali. Dan balok-balok ini sangat berwarna. Ya, terima kasih, Sammy, sudah perlihatkan Steky pada kami. Hahaha, ayo kita lihat yang di belakang sana. Sampai jumpa lagi ya. Daaah. Dadaah. Ayo kemarilah. Kalian lihat robot-robot ini? Aku lihat lebih banyak robot dan senang dan ingin sekali melihatnya. Lihat ini. Keren sekali robot bisa melakukan berbagai hal. Seperti yang ini. Kalian lihat yang ada di atasnya ini? Ya, itu adalah jam. Ya, bagaimana jika kalian berada di jauh di satu sisi rumah dan tidak tahu waktu pada saat itu? Ya, kalian program dan beri kode robot kalian agar ke tempat kalian saat itu juga. Agar kemudian kalian bisa tahu waktu. Hahaha, konyol sekali. Wow, dan yang ini. Lihatlah yang ini. Wow. Wow. Yang ini ada cakar kecilnya. Halo. Hahaha, wow. Wow. Ini mungkin seperti bisa kita buka, lalu menutup lagi di atas sesuatu, lalu mengambilnya. Wow. Wow, dan lihatlah yang ini. Wow. Apa ini ya? Aku tidak tahu. Hahaha. Apa ini? Aku juga tidak tahu. Hahaha. Bercanda. Ini adalah kubus berlubang. Yang ini kubus biru berlubang. Yang ini kubus merah berlubang. Dan anak-anak yang memrogram robot-robot ini, mereka memrogramnya agar memungut sesuatu dan memindahkannya. Lalu perintahkan robot ini membantu mereka melakukan banyak hal. Ya, seperti ini. Mereka bahkan memerintah robot-robot agar memakaikan sesuatu di matanya. Misalnya kacamata. Halo. Halo. Mereka bisa tumpuk ini atau mungkin mereka bisa perintahkan robotnya agar melemparnya ke udara. Itu konyol sekali. Coba lihatlah koper ini. Kalian lihat koper ini? Mereka mengatakan bahwa ada banyak sekali bagian-bagian robot di dalam sini. Ya, yang mungkin kalian dan aku bisa rangkai bagian-bagiannya dan merakit robot. Ini akan menyenangkan. Ayo kita mulai. Wah, semua robot-robot ini benar-benar menyenangkan. Aku ingin melihat apa di dalamnya. Wah, coba lihatlah. Ini adalah jubah perakit robot. Wah, bagaimana penampilanku? Iya, tim rolling robots. Baiklah. Ini dia. Nah, sekarang waktunya untuk merakit robot. Wow. Wow, sebuah kanal C. Wow. Dan juga ada roda gerigi besar. Lalu ini penggerak yang disambungkan dengan serangkaian roda bergigi. Kalian melihatnya? Wow. Ini adalah capitnya. Iu, iu, iu. Dan bahkan ada juga mur dan juga baut. Wow. Baiklah. Wah, aku bahkan tidak tahu kita harus mulai ini dari mana. Sepertinya ini sulit sekali. Oh, iya. Hei, cobalah lihat robot ini. Wow. Coba lihat yang ini. Ingat robot yang tadi? Ya, ini seperti serangga. Halo. Oke, kita lihat cara melakukannya. Ini dia. Kita putar. Putar seperti lingkaran. Baiklah. Ini dia. Siap. Wow. Wow. Kalian lihat itu? Wow. Kumpulkan seluruh energinya. Lalu kita lepaskan. Ini berjalan seperti serangga. Ya. Oh, tunggu dulu. Apa yang dilakukan oleh robot ini? Ya, ingatlah. Kita membahas seperti apa tampilannya, kan? Warna. Kalian lihat warna-warni dari spidol ini? Apa warnanya? Kumpulnya, kuning, biru, dan merah. Iya. Baiklah. Ayo kita lepas tutupnya. Ini dia. Sekarang kita letakkan di atas kertas putih di sini. Lalu kita nyalakan. Wow. Wow. Lihatlah dia berputar. Wow. Wih. Wow. Wow. Lihatlah. Wow. Itu mengagumkan. Hai. Wow. Lihatlah karya senimu yang mengagumkan. Aku tahu. Coba lihatlah. Kubawakan robot untukmu. Benarkah? Apa yang kau bawa itu? Robot? Robot? Robot yang bisa kita tarungkan. Wow. Tapi kau harus merakitnya dulu. Sungguh? Jadi jika aku merakit robot ini, kau dan aku bisa buat robot kita bertarung? Ya. Oke. Aku bawakan kau obeng. Uh, obeng. Dan ku belikan baterai untukmu. Oh, baterai. Itu adalah sumber energi robot. Oke. Ini dia. Oh, terima kasih. Bergembira lah. Baiklah. Terima kasih. Oh, mari kita mulai. Kalian dengar itu? Jadi jika aku rakit robot ini, dia dan aku bisa tarungkan robot kami. Wow. Kita punya penggeraknya. Kita punya roda geriginya. Oh, dan ini terlihat seperti kaki. Apakah kalian semua masih ingat robot tadi yang seperti hewan? Iya. Benar. Itu adalah robot yang seperti kepiting. Iya. Jadi itulah yang akan kita rakit. Ini dia. Kita berhasil. Kerja bagus. Lihatlah. Ini adalah robot Blipi. Dan yang ini adalah robot kepiting Blipi. Wuhu. Haha. Kerja bagus. Kerja bagus, Blipi. Oh, hai Bi. Kau menyelesaikannya. Ya, tadi itu sangat menyenangkan. Itu hebat. Jadi sekarang adalah waktunya bertarung. Apa kau siap? Bertarung? Ya, aku siap. Ayo kita lakukan. Baiklah. Ya, kita pindahkan peron ini. Itu adalah arena kita hari ini. Oke. Bagaimana cara memainkannya? Aku punya robot. Oke. Dan kita akan menyalakannya. Ini saklarnya. Baiklah. Kita akan tekan menyala saklarnya. Lihat robot kita sudah siap. Oke. Dan kita akan letakkan di masing-masing peronnya. Oke. Yang bertahan di peron menjadi pemenangnya. Siap. Siap. Tiga. Tiga. Dua. Satu. Mulai. Oke. Kita sama-sama jatuh. Kau menang. Hore. Kerja bagus. Ayo lakukan sekali lagi. Oke. Baiklah. Oke. Oh, aku kehilangan tangan kecilnya. Ya, kita mulai. Oh, astaga. Tapi aku masih bisa bertarung. Tanganku hilang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita masih bisa hidup tanpanya. Baiklah. Mungkin tanpa tangan. Mungkin kali ini aku akan menang. Baiklah. Siap. Tiga. Dua. Satu. Mulai. Wow. Robotku sangat mudah jatuh. Oke. Ayo coba sekali lagi. Oke. Siap. Tiga. Dua. Satu. Oh. Aku jatuh dulu lagi. Oh, iya. Wow. Kerja bagus. Tadi menyenangkan sekali. Baiklah. Ayo kita lanjutkan menjelajah rolling robots. Wuhu. Wow. Halo. Halo. Hei. Kalian masih ingat Sammy yang tadi? Ya. Sepertinya dia sedang berlatih. Berlatih untuk duel robot. Menurutku kalian dan aku harus terima tantangan ini. Dan siap untuk berduel. Ayo. Wow. Hei Sammy. Hai Blitie. Baiklah. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencoba menjatuhkan semua menara-menara ini secepat mungkin. Oke. Baiklah. Biar aku ambil kendalinya. Kau siap? Ya. Oke. Tiga. Dua. Satu. Mulai. Mulai. Wow. 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 Ya. Wow. Baiklah. Ini dia. Satu lagi. Oh. Satu lagi. Wow. Itu dia. Wow. Kerja bagus. Itu menyenangkan sekali. Nah. Terima kasih telah menemani kami di Rolling Robots. Baiklah. Nah. Ini adalah akhir dari video ini. Tapi jika kalian ingin menonton videoku yang lain. Kalian hanya perlu mencari namaku. Maukah kalian mengejar namaku bersama-sama? B-L-I-P-P-I. Blippi. Hebat sekali. Baiklah. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wuh. Oh. Hai. Ini aku Blippi. Coba lihat ini. Ini adalah pendeteksi logam. Ini dipakai untuk mendeteksi logam di bawah tanah yang tidak terlihat oleh mata kita. Ya. Tapi aku belum menemukan apapun. Kalian lihat itu? Pasti ada sesuatu. Aduh. Wow. Coba lihat. Ini kunci. Wow. Kunci ini besar sekali ya. Kira-kira punya siapa? Hei. Sebenarnya mungkin ini berasal dari Kids Jewelry Heist di Pasadena Selatan, California. Bagaimana jika kita mengunjunginya? Ini pasti menyenangkan. Wah. Kita sampai. Aku suka tempat ini. Ayo masuk dan lihat tampilannya. Ayo. Wow. Tempat ini keren sekali. Coba lihat ini. Ini adalah sebuah pembesar permata. Wow. Lihatlah permata raksasa itu. Itu mengarahkan cahaya matahari ke bawah. Lalu kau bisa melihat benda-benda dari dekat. Seperti batu ini. Wow. Atau seperti koin-koin emas ini. Atau kalung-kalung ini. Atau gelang-gelang ini. Tempat ini sangat keren. Oh. Lihat ini. Ini buku raksasa dari kapal bajak laut. Wow. Kalian pernah naik kapal bajak laut? Aku suka kapal bajak laut. Coba lihat. Ada orang. Hoi kawan. Selamat datang di Kids Jewelry High. Kau siapa? Aku Kelly the Kid. Ooh. Kelly the Kid. Nama yang keren. Dan sepertinya sudah waktunya untukmu berburu harta karun. Oh. Berburu harta karun. Aku suka perburuan harta karun. Kalian suka perburuan harta karun? Iya. Ini petunjuk rahasia pertama. Hah. Uh. Petunjuk rahasia. Tertulis petunjuk harta karun untuk Blipi dan krunya. Kru itu kalian. Oke. Mari kita baca. Dengar baik-baik dan akan kuberikan tip. Carilah petunjuk rahasia pertamaku di bawah kapal emas. Wow. Tunggu sebentar. Aku tahu di mana tempatnya. Eh, tunggu. Sebelum kau pergi, kau harus lihat bagiannya, Blipi. Lihat bagiannya? Ah. Wuh. Pakaian baru. Iya. Semoga berhasil. Oke. Terima kasih. Ini akan menjadi sangat menyenangkan. Pertama, kita harus cari bagiannya. Benar. Harus pakai topi bajak lautnya. Karena bajak laut menyayangi hartanya. Lalu, kita harus pakai jubah bajak laut ini. Bagaimana penampilanku? Tidak lengkap tanpa pedang bajak laut. Tidak lengkap tanpa pedang laut. Tidak lengkap tanpa pedang. Baiklah. Ini dia. Sekarang, kita bisa pergi menjelajah. Wow. Halo. Wow. Tempat ini sangat luar biasa. Seperti keajaiban. Baiklah. Ayo kita ke atas sini. Wow. Lihat ini. Wow. Di sini sangat berwarna-warni. Dan sangat menyatakan warnanya emas. Ya. Ini kapal emas. Apa kalian lihat sesuatu di sini? Oh. Iya. Tepat di sana. Kerja bagus. Ayo. Wow. Sepertinya kita menemukan petunjuk lain. Di sebelah kapal emas bajak laut ini. Kerja bagus. Sangat menarik. Mari kita lihat apa tulisannya. Oke. Di sini tertulis. Teman berbulu merah mudaku melakukannya lagi. Memberitahu semua rahasiaku. Tapi, bisakah kau menemukannya? Sepertinya aku tahu apa itu. Teman berbulu merah mudaku. Ya. Mungkin itu berarti burung yang berwarna merah muda. Oke. Ayo kita cari. Oke. Kita harus temukan burung merah muda. Apa kalian melihatnya? Kemarilah burung. Kemarilah burung. Tidak. Aku tidak lihat ada burung merah muda di sini. Coba pikir mungkin di sini. Aku suka mencari petunjuk. Coba lihat di sini. Ini dia. Kalian lihat burung merah muda itu? Hai burung. Halo. Ini aku, Blipi. Apa kabarmu hari ini? Kalian mau bergerak seperti burung bersamaku? Ku. 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 Oke. Petunjuknya pasti di sekitar sini. Itu dia. Tepat di atas sana. Oh, wow. Rantai emas. Wow. Dan petunjuk lain kerja bagus. Oke, mari kita baca tulisannya. Kau akan memerlukanku untuk menyelam. Aku membantu penyelam berenang dan melindungi saat mereka bernapas. Oke, kita harus cari sesuatu yang membantu seseorang untuk bernapas di dalam air. Apakah itu? Aku tidak tahu. Baiklah, mari kita cari dan kita terus menjelajah. Oh, lihat ini. Wow, meja ini keren sekali. Dan ini sebuah cermin. Lihat ini. Hei, aku melihat kalian. Kalian lihat aku? Hei. Hei, itu konyol sekali. Oke, dan meja ini terbuat dari koran. Dan ada sedikit kayu. Ini tidak bisa membantu bernapas dalam air. Tapi ini keren. Ini digunakan untuk apa ya? Oh, lampu yang cantik. Ada bell. Dengar. Kalian dengar itu? Baiklah. Kita mencari petunjuk. Bukannya, bell? Lihat ini. Halo. Hei. Ini katak. Kalian bisa lihat kataknya? Dia lucu sekali. Kalian mau bergerak seperti katak? Webek. 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 Aku katak yang lucu. Mereka sangat mampu ke dalam air dengan waktu yang sangat lama. Tapi menurutku mereka tidak bisa membantu manusia bernapas di dalam air. Oh, lihat ini. Ini adalah jam kakek. Besar sekali. Oh, hei. Burung lainnya. Wah. Halo, gagak. Atau itu burung lain? Aku tidak tahu. Tapi burung itu sangat manis. Kuku. Di sini ada banyak sekali burung. Dan menurutku jam tidak bisa membantu kita. Jam membantumu mengetahui waktu. Bukan bernapas di dalam air. Hmm. Sangat berwarna. Oh. Ini manik-manik. Lihat ini. Wow. Manik-manik yang besar. Pilih empat manik-manik besar. Hmm. Mungkin kita bisa melakukannya juga, kan? Ya. Sementara kita mencari petunjuk, kita boleh ambil beberapa manik-manik. Lihat ini. Satu manik biru. Hmm. Hmm. Coba lihat. Manik biru lainnya. Sekarang aku punya dua manik-manik biru. Oke. Coba kita lihat. Wow. Ada begitu banyak manik-manik di sini dan sangat berwarna-warni. Seperti yang ini. Ini adalah manik merah. Mari taruh ini. Sekarang kita punya dua. Sekarang kita tambah satu lagi. Jadi sekarang tiga manik-manik. Dan kita perlu yang keempat. Bagaimana dengan yang ini? Manik keempat. Dan ini adalah manik merah. Nah sekarang kita punya empat manik besar. Ya. Empat manik besar. Oke. Ayo terus mencari. Wow. Oh. Wow. Manik-manik lagi. Wow. Dan ini kecil. Apa yang dikatakan oleh rambunya? Pilih sepuluh manik-manik kecil. Oke. Itu akan sangat mudah. Ayo pilih sepuluh manik-manik kecil. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Terakhir. Sepuluh. Sepuluh manik-manik kecil. Wow. Sangat berwarna-warni. Wow. Aku suka manik-manik ini. Ini menyenangkan sekali. Oh. Kalian lihat apa yang kulihat? Lihatlah. Ini adalah helm scuba. Ya. Penyelam scuba memakai helm scuba saat mereka sedang menyelam untuk bernafas. Ya. Itu petunjuk kita. Oh. Lihat. Oh. Satu lagi. Oh. Aku senang sekali. Oke. Oh. Oke. Mari kita baca bersama. Gurita memiliki delapan kaki liat. Dan jika yang warna emas kau temukan, harta karun akan ku berikan. Baiklah. Aku tahu apa artinya. Kita harus temukan gurita emas. Ya. Itu akan mudah sekali. Yang harus kita lakukan hanyalah terus menjelajah untuk menemukan gurita emas. Aku suka tempat ini. Keren sekali. Oh. Lihat. Lebih banyak manik-manik dan harta karun. Wow. Lihat ini. Oh. Ini ada kepitingnya. Wow. Coba lihat itu. Kepitingnya sangat kecil. Dan lihat ini. Ini ada kumbangnya. Wow. Ini kumbang yang sangat cantik. Keren sekali. Oke. Ayo terus menjelajah untuk mencari gurita emas. Wow. Siapa yang bisa lihat? Apakah kalian melihatnya? Ya. Itu dia. Itu adalah tentakel gurita emas. Wow. Coba lihat. Wow. Ini sangat-sangat bagus. Tapi, di mana petunjuk berikutnya? Wow. Lihatlah. Ini peti harta karun. Iya. Kita berhasil. Kita menemukan harta karun tersembunyi. Iya. Ini terkunci. Bagaimana cara membukanya? Tunggu dulu. Kalian ingat saat kita di taman dan memakai pendeteksi logam untuk menemukan kuncinya? Oh. Ya. Itu ada di sini. Iya. Bagaimana jika kita pakai kuncinya untuk membuka peti harta karun ini? Ayo kita buka. Iya. Lihat. Harta karun terakhir. Wuhu. Wow. Iya, kita berhasil. Selamat untukmu, Blitie. Wow. Nah, sekarang bagian terbaiknya. Kita buat jarahan itu menjadi kalung ajaib. Wuhu. Kalung ajaib. Ikuti aku. Kedengarannya itu sangat menyenangkan. Ayo. Duduklah, Blitie. Iya. Ingat bagian ini. Wow. Aku sangat bersemangat. Hal pertama yang kita lakukan adalah ambil hartamu lalu letakkan di tengah papan. Oke. Ya, ingat semua ini yang tadi kita berhasil dapatkan. Oke. Ayo letakkan harta karun ajaib di tengah-tengah papan. Wow, gigi hiu. Dan ini berwarna emas. Oke. Seperti ini. Sempurna. Hal berikutnya adalah ambil manik-manik warna-warnimu dan taruh di salah satu sisi papan. Baiklah. Oke. Ayo ambil dua buah manik merah besar. Lalu dua manik biru besar. Dua manik biru kecil. Dua manik hijau-biru. Dua manik toska biru kehijauan. Dua manik-manik kuning. Kemudian terakhir tapi penting dua manik merah jambu. Hah, ini dia. Itu cantik. Nah, yang harus kita lakukan adalah tambahkan rantai emas murni. Oh, ya. Kau ingat rantai yang tadi? Ini emas murni. Wow, lihatlah ini. Berat sekali. Oke. Ayo kita tambahkan. Oke. Taruh seperti ini. Ini dia. Sempurna. Baiklah. Bagaimana? Itu sangat indah. Apakah kau siap? Oh, sangat siap. Mari kita selesaikan kalungmu. Ini dia. Wow. Lihat itu. Wow. Ini adalah kalung dengan kekuatan ajaib. Keren sekali. Lippy, sekarang aku ingin kau memakainya. Memakainya? Ini punya kekuatan ajaib. Aku ingin tahu apa fungsinya. Baiklah. Ini dia. Oh, aku harus melepas topi ini dulu. Oke. Ini dia. Wow. Aku ke mana? Blippy. Wow. Blippy. Apa ini membuatku tidak terlihat? Sepertinya begitu. Wow. Itu keren sekali. Ini jelas ajaib. Aku ada di mana? Sampai sekarang. Lepas agar kami bisa melihatmu. Baiklah. Ini dia. Wow. Hei. Aku di sana. Itu konyol. Tadi itu mengesankan. Membuat kalung ajaib di Kids Jewelry Haze di Pasadena Selatan, California. Dengan senang hati. Kami harap kau dapatkan waktu keajaiban. Kerja bagus. Dan kalian juga hebat. Kita melakukannya dengan luar biasa. Baiklah. Nah, sampai jumpa lagi. Sampai bertemu lagi. Dadah. Hari ini aku, Blippy. Dan hari ini aku di Fish on This. Di San Diego, California. Wow. Dan aku tidak sabar. Karena hari ini kita akan belajar tentang perusahaan catering. Iya. Mereka membuat berbagai macam makanan enak di acara istimewa. Seperti ulang tahun. Uh. Atau pernikahan. Iya. Ini akan sangat seru. Wuh. Ayo. Halo. Hei. Wow. Lihatlah dapur yang keren ini. Dan hei. Siapa ini? Halo. Ini aku, Blippy. Hai, Blippy. Hai. Siapa namamu? Namaku Michael. Dan aku penerjemah Bahasa Isyarat Amerika. Wow. Itu sangat keren. Iya. Dan ini Matthew. Oh. Hai, Matthew. Halo. Aku Chef Matthew Baker. pemilik perusahaan catering fish on this. Dan coba tebak. Aku tuli. Itulah alasannya aku punya penerjemah bersamaku agar bisa berkomunikasi. Huh. Itu sangat keren. Hei. Aku punya ide. Aku yakin Chef Matthew akan membantu kita memasak makanan yang lezat. Hihihi. Baiklah. Kurasa kita siap untuk memulai. Bagus. Ayo. 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 Jadi, Chef Matthew, kita masak apa? Hmm. Jadi, kita akan buat pizza buah. Uh. Dan ini hasil akhirnya setelah selesai. Wow. Lihatlah ini. Ini pizza, tapi penuh dengan berbagai buah, ya. Hihihi. Dan aku tidak sabar, karena aku suka pizza. Oh. Ini sangat enak. Hihihi. Baiklah. Ayo mulai. Jadi, Chef Matthew, apa hal pertama yang diperlukan untuk membuat pizza buah? Hmm. Baik, aku senang ada Chef Bleepy bersamaku hari ini. Oh. Jadi, pertama-tama, kau harus buka ini. Jadi, bisa ambil dan buang bagian ini. Baik. Dan taruh kulitnya. Baik, pertama. Aku akan buka ini. Jadi, buka bungkusnya. Iya, kan? Lalu, wow. Seperti itu. Dengarkan. Lihat ini. Sangat lengket. Oh, kita akan lepaskan ini, ya. Wow. Lihat ini. Wow. Baiklah. Dan kita akan membuka ini. Kita pipihkan ini, ya. Lihat ini. Wups. Bagus sekali. Kita pipihkan ini. Coba dibuka. Ini lengket sekali. Aku tidak sabar sampai ini matang. Pasti sangat enak. Sekarang kita ke langkah yang kedua. Dan sekarang kita akan masukkan ke oven dengan suhu 176 derajat. Berarti ini saatnya untuk menari. Hal terbaik untuk dilakukan selagi menunggu kulit pizza matang adalah kita menari. Aku lelah setelah menari. Astaga. Aku rasa kita harus segera menyiapkan bahan-bahan lainnya. Dan kita akan kembali mengambil kulitnya nanti. Baiklah. Ayo kembali. Nah sekarang, apa langkah berikutnya? Baik. Sekarang kita akan buat lapisan krim keju. Oh, itu enak. Baiklah. Jadi, krim keju bagus sekali. Dan aku rasa... Jadi kita masukkan 8 oz krim keju yang di dalam mangkuk itu. Dan tambahkan sedikit gula halus. Baiklah. Sekarang bisa berikan setengah gelas. Ya. Jadi setengah gelas, ya. Ini dia. Setengah gelas. Baiklah. Dan akan kita tuang. Wow. Lihatlah gulanya. Seperti salju. Wow. Ini keren sekali. Dan sangatlah halus saat kau menyentuhnya. Aku yakin ini akan sangat enak. Baiklah. Jadi, kita ambil gula dan taburkan di atasnya, ya. Oh, tunggu. Ini akan berantakan. Kau harus pakai celemek dulu. Oh. Aku nyaris lupa. Ya ampun. Kita mulai. Jangan sampai gulanya berantakan. Ya. Selalu pastikan kau mau pakai celemek agar pakaianmu tidak sampai terkena gula atau makanan lain. Baiklah. Aku rasa aku sudah... Butuh bantuan? Siap. Terima kasih. Kau bisa masukkan itu. Baiklah. Kita mulai. Wow. Lihat itu. Wow. 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 Baiklah. Sekarang kita harus apa lagi? Oh. Sekarang kita... Masukkan dua sendok makan jus nanas yang ada di sana. Baiklah. Ini dia. Kita ambil dua sendok makan jus nanas. Baiklah. Satu sendok. Wow. Dan dua sendok. Wow. Coba lihat. Ini saja terlihat enak. Baiklah. Dan sekarang kau bisa mencampurnya. Baiklah. Aku rasa kita harus mencampurnya. Ini dia. 15 menit kemudian. Iya. Ayo periksa ovennya. Dan Chef Matthew, dia memberi aku sarung tangan oranye yang bagus sekali. Dan ini warna kesukaanku. Wuuu. Baiklah. Ayo keluarkan kulitnya. Baiklah. Ini ada kulitnya di sini. Oh. Dan terlihat sangatlah renyah dan coklat keemasan. Aku tidak sabar untuk memakan kulit enak ini. Tapi ayo kita beri hiasannya ya. Karena bisa jadi ini lebih enak dengan itu. Ayo. Nah kita akan mendinginkan ini sebentar. Jadi sambil menunggu kita akan apa? Baik. Jadi. Wow. Hmm. Baik. Sekarang kita akan jelaskan semua buah yang ada di meja ini. Jadi ini pisang. Oke. Dan akan kita potong. Nah ingat ya saat menggunakan pisau pastikan bahwa ada yang ahli seperti Chef Matthew atau orang dewasa yang membantumu karena ini bisa berbahaya. Baiklah. Kita mulai. Oh. Sangat pintar memotong. Aku juga akan mencoba ya. Kita mulai. Baiklah. Setelah pisangnya dipotong. Lalu kita apakan? Baik. Baik. Sekarang ada blueberry. Blueberry. Oh. Kalian lihat itu? Chef Matthew mengajari kita isyarat blueberry dalam BIA. Bahasa isyarat Amerika. Dan ini kiwi. Wow. Kalian lihat ini? Ini terlihat enak. Dan tidak ada isyarat untuk kiwi. Jadi kau harus mengejanya. Baiklah. K. 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 I. I. W. W. I. I. Wah. Itu keren sekali. Hei. Ayo kita coba Eja sekali lagi dengan lebih lambat sekarang ya. Dan kali ini kau bisa mengikuti kami jika kau mau. Ayo. Kalian siap? Jadi. K. I. W. I. Hihi kiwi. Tidak ada isyarat. Jadi harus di Eja. Oh. Dan kalau yang ini apa? Ini adalah stroberi. Wow. Apa kau pernah makan kiwi sebelumnya? Rasanya sangat banis. Chef Matthew, apakah kau punya buah kesukaan? Aku suka makan stroberi sepanjang tahun. Tapi di musim panas, aku suka makan blueberry. Aku juga suka makan blueberry saat musim panas. Wow. Wajah tersenyum ini sangat lebar senyumannya. Lihatlah. Wow. Kau lupa hidungnya? Oh tidak. Lalu bagaimana dengan hidungnya? Hmm. Tunggu dulu. Aku tahu. Kita tambahkan stroberi. Ini akan lucu. Ini akan menjadi hidung yang sangat, sangat keren. Dan aku yakin kalau wajah ini akan senang karena dia akan beraroma stroberi terus, ya kan? Baiklah. Kita mulai. Dan kita butuh stroberi lagi agar rasanya sangat enak. Jadi ayo kita buat telinga dari stroberi. Ya. Taruh telinga di sisinya ya. Mungkin tambahkan lidah. Oh. Lidah ya? Ya. Ide yang sangat bagus. Blum. Blum. Baiklah. Sepertinya kita sudah selesai menghias pizza ini ya, teman-teman. Wow. Ini sangat menyenangkan. Belajar BIA dan membuat kudapan wajah tersenyum yang sangat enak. Tunggu dulu, Flippy. Kau lupa satu hal. Satu hal penting untuk buat pizza sempurna. Kau butuh pelapis nanas. Oh, pelapisnya. Oh, iya. Nah, biar kau yang lakukan ini ya, Chef Matthew. Dan sepertinya kita tuang pelapis di atas. Wow. Lihat ini. Wow. Pelapisnya akan membuatnya menjadi sangat enak. Dan sangat manis. Wow. Wow. Itu terlihat lezat. Terima kasih, Chef Matthew. Itu sangat hebat. Wow. Kita dapat berbagai hal hebat di sini dan mengikuti semua langkah untuk membuat pizza yang enak untuk jamuan kita. Ya, senang sekali bertemu dengan kalian. Dan senang juga bersenang-senang bersama kalian. Hei, tunggu dulu. Aku punya ide. Ayo kita mengeja namaku bersama-sama. Apa kau mau mengeja namaku bersamaku? Baiklah. Kita mulai. B-L-I-P-P-I. Bagus sekali. Nah, sampai jumpa lagi. Dadah. B-L-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I Terima kasih.